Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman hari ini saya mau bikin bolu pisang yang lembut banget dan pastinya gampang untuk dipraktekan simak step-by-stepnya sampai selesai ya saya pakai pisang amun dengan kematangan yang cukup ya sebanyak empat buah dan pisangnya ini akan saya lumatkan cukup pakai sedok saja kita lumatkan sampai benar-benar halus ya dan saya cari juga nih pakai ayakan seperti ini karena saya mau hasil tekstur yang didapat nantinya itu benar-benar lembut teman-teman nah seperti ini ya selanjutnya saya pakai tiga butuh telur ukuran sedang dan 100 gram gula pasir kita aduk saja menggunakan ini sampai warnanya pucat dan berbunyi jadi dalam proses pembuatan kue bolu ini benar-benar tanpa mixer ya teman-teman nah kelihatan ya hasilnya seperti ini udah mengembang cantik dia seperti ini berarti udah cukup oke langkah selanjutnya saya pakai 150 gram tepung terigu protein tinggi ya tambahkan satu sendok teh baking powder dan sejemput garam kita aduk hingga semuanya tercampur rata kemudian saya tuang poti telurnya ini ke dalam wadah yang lebih besar tentunya supaya gampang kita mengaduknya dan kita aduk dengan tepung terigonya sedikit demi sedikit aja nuangnya ya teman-teman sambil diaduk terus diaduk sampai semua bahannya tercampur dengan baik dan nggak ada yang bergunjur-gunjur ya nah sudah mulai mengental ya adonannya setelah semua terigonya masuk dan ini sudah bisa kita masukkan dengan pisang yang telah kita lumatkan halus sebelumnya ya aduk kembali sampai semua adonan tercampur rata tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk susu bubuknya bisa rasa vanila ataupun full cream jadi bebas ya sesuai selera kalian masukkan 50 ml minyak sayur nah saat mengaduk adonan setelah minyak masuk pastikan minyaknya itu tercampur baik ya jangan ada yang terpisah antara minyak dan adonannya selanjutnya 1 sendok teh ekstrak vanili cair kalau kalian adanya bubuk juga nggak masalah 50 ml margarin yang telah dicairkan aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata nah gampang kan setelah ini tinggal kita masukkan deh ke dalam loyang loyang loyangnya tentunya sudah diolesi margarin dan tepung terigu sebelumnya Oke saya dapat dua loyang nih ukuran kecil tapi ya dan tinggal dikasih topping sesuai selera kalian Oke tinggal kita kukus selama 25-35 sampai 30 menit atau sampai bolu pisangnya matang sempurna teman-teman nah bolu pisang sudah siap tinggal disantap dengan kewangan tercinta wah menggiurkan banget ya lihat deh matanya sempurna deh dan mengembang serta lembut banget selamat mencoba di rumah ya teman-teman ingat jangan lupa like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati